Kitab Yosua, Pasal 7 Dosa Akan Orang Israel tidak patuh kepada Allah. Ada seorang dari suku Yehuda yang bernama Akan, anak Karmi, cucu Zimri. Akan mengambil beberapa benda yang harus dibinasakan. Jadi, Tuhan sangat marah kepada orang Israel. Setelah mereka mengalahkan Yericho, Yosua mengutus beberapa orang ke Ai. Ai terletak dekat Bet Awen, di sebelah timur Betel. Ia berkata kepada mereka, Pergilah ke Ai dan carilah kelemahan di daerah itu. Jadi, mereka pergi memata-matai negeri itu. Kemudian mereka kembali kepada Yosua. Katanya, Ai adalah daerah yang lemah. Kita tidak perlu menyuruh semua orang kita mengalahkannya. Suruh 2.000 atau 3.000 orang berperang ke sana. Tidak perlu menyuruh semua tentara. Hanya sedikit orang di sana melawan kita. Kira-kira 3.000 orang pergi ke Ai. Tetapi orang Ai membunuh lebih kurang 36 orang Israel. Dan orang Israel mewarikan diri. Orang Ai mengejar mereka dari pintu gerbang sampai ke tempat penggalian batu. Orang Ai membanting mereka dengan kejang. Ketika orang Israel melihat itu, mereka sangat takut dan kehilangan keberanian. Ketika Yosua mendengar hal itu, ia mengoyakkan pakaiannya untuk menunjukkan kesedihannya. Ia sujud di depan kotak kudus hingga petang. Para pemimpin Israel melakukan hal yang sama. Dan mereka menaburkan debu ke atas kepala mereka menunjukkan kesedihannya. Yosua mengatakan Ya Tuhan Allah, Engkau membawa umat kami menyeberangi sungai Yordan. Mengapa Engkau membawa kami sejauh itu dan membiarkan kami dibinasakan oleh orang Amori? Sebaiknya kami tetap tinggal di seberang sungai Yordan. Ya Tuhan, tidak ada yang dapat kukatakan sekarang. Israel sudah menyerah kepada musuh. Orang Kanaan dan semua orang lain di negeri ini akan mendengar tentang yang telah terjadi. Kemudian mereka menyerang kami dan membunuh kami semua. Apa yang akan Engkau buat untuk mempertahankan namamu yang besar itu? Tuhan berkata kepada Yosua, Mengapa Engkau sujud ke tanah? Berdirilah. Orang Israel sudah berdosa terhadap Aku. Mereka sudah melanggar perjanjianku yang telah kuperintahkan untuk mematuhinya. Mereka mengambil beberapa benda yang kuperintahkan untuk dimusnahkan. Mereka mencuri dari Aku. Mereka berdusta. Mereka menyimpan benda-benda untuk mereka sendiri. Oleh sebab itu, tentara Israel membelok dan melarikan diri dari perang. Mereka melakukan itu karena mereka telah melakukan yang salah. Mereka harus binasa. Aku tidak lagi terus menyertai kamu, kecuali kamu membinasakan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada kamu untuk dibinasakan. Sekarang pergilah menguduskan umat. Katakanlah kepada mereka. Kuduskanlah dirimu sendiri. Bersiap-siaplah untuk besok. Tuhan Allah Israel mengatakan bahwa ada beberapa orang yang menyimpan barang yang sudah diperintahkannya untuk dibinasakan. Kamu tidak akan pernah dapat mengalahkan musuhmu sampai barang itu dibuang. Besok pagi tampilah semua di hadapan Tuhan. Semua suku berdiri di hadapan Tuhan. Dia akan memilih satu suku. Dan hanya suku itu berdiri di hadapannya. Kemudian Tuhan memilih satu kelompok keluarga dari suku itu. Lalu Tuhan memilih satu keluarga. Dan Dia memeriksa setiap orang dari keluarga itu. Orang yang menyimpan barang yang sepatutnya harus kita binasakan akan ditangkap. Jadi Ia harus dibinasakan oleh api. Dan segala sesuatu miliknya harus dibinasakan bersamanya. Ia telah melanggar perjanjian dengan Tuhan. Dan melakukan yang jahat terhadap orang Israel. Pagi-pagi benar besoknya. Yosua membawa semua orang Israel ke hadapan Tuhan. Semua suku berdiri di hadapan Tuhan. Dia memilih suku Yehuda. Semua kelompok keluarga Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Dia memilih kelompok keluarga Zerah. Semua kelompok keluarga Zerah berdiri di hadapan Tuhan. Keluarga Zabdi terpilih. Yosua menampilkan keluarga Zabdi. Seorang demi seorang di hadapan Tuhan. Tuhan memilih Akan anak Karmi. Karmi anak Zabdi. Zabdi anak Zerah. Yosua berkata kepada Akan. Anak, hormatilah Tuhan ala Israel. Pujilah dia dan akuilah dosamu terhadap dia. Katakanlah kepadaku yang telah kau lakukan. Dan jangan berusaha menyembunyikan sesuatu kepadaku. Akan menjawab. Itu benar. Aku telah berdosa terhadap Tuhan ala Israel. Inilah yang telah kulakukan. Di Yeriho, aku melihat sebuah jas Babylon yang cantik. Kira-kira 200 shikal perak. Dan sebatang emas beratnya kira-kira 50 shikal. Engkau dapat menemukannya tertanam di bawah kemahku. Perak itu di bawah jas. Yosua menyuruh beberapa orang ke kemah itu. Mereka berlari ke kemah itu dan menemukan barang itu tersembunyi di kemah. Perak ada di bawah jas. Mereka mengambil semuanya dari kemah dan membawanya kepada Yosua dan semua orang Israel. Mereka meletakkannya di atas tanah di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua dan semua orang Israel membawa Ahan anak Zerah ke lembah Ahor. Mereka juga membawa perak, jas, emas, anak laki-laki dan perempuan Ahan, ternaknya, keledainya, dombanya, kemahnya, dan semua miliknya. Mereka membawa semuanya ke lembah Ahor bersama Ahan. Kemudian Yosua mengatakan, Engkau telah membawa kesulitan atas kami. Tetapi Tuhan akan mendatangkan kesulitan kepadamu. Kemudian semua orang melempar Ahan dan keluarganya dengan batu hingga mereka mati. Lalu umat membakar mereka dan segala sesuatu miliknya. Setelah mereka membakar Ahan, mereka menimbun banyak batu ke atas tubuhnya. Tumpukan batu itu masih ada di sana hari ini. Itulah sebabnya tempat itu disebut lembah Ahor. Sesudah itu, Tuhan tidak lagi marah terhadap bangsa itu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.